selamat menikmati aku mau bikinin sayur asam disini ada labusium teman-teman satu butir tadi satu butir pokoknya satu biji gitu ya satu biji labusium dan disini juga ada buncis teman-teman udah beku juga ya teman-teman dan disini juga ada turu atau komak katanya bahasa lombok udah aku potong-potong dan disini juga ada terong satu batang ini udah aku cuci ya teman-teman semuanya ini sayur-sayurnya ini udah aku cuci dan disini juga ada jagung manis sudah aku potong-potong dan bumbunya apa aja buat bikin sayur asam satu ruas lengkuas tiga butir kemiri enam butir bawang putih lima butir cabai rawit lima butir bawang merah dan lima butir cabai merah ya teman-teman dan disini juga ada gula merah asam jawa sama daun salam dan disini juga ada terasi teman-teman kita ngulap terlebih dahulu bumbu apa namanya bumbu sayur asamnya ya teman-teman kita taruh semuanya bumbunya kecuali lengkuas gak mau diulang lagi geprek aja ya dan aku juga nanti mau bikin sambal empelak teman-teman ya sambal empelak cabai hijau bagi teman-teman yang suka sama konten aku jangan lupa di like dan di komen di bawah ya dan yang udah subscribe teman-teman terima kasih semuanya mudah-mudahan dikasih umur panjang ditambahkan rezekinya dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya Allahum amin bagi teman-teman yang belum subscribe channel pemilih jeda wiji subscribe ya teman-teman tekan tombol loncengnya di bawah yang belum bergabung ya teman-teman ayo buruan biar gak ketinggalan konten-konten aku dan aku juga lebih semangat lagi teman-teman bikin konten ya disini kita mau taruh garam dan aku juga mau taruh micin ya teman-teman maaf soalnya lagi panas di sendi jadi gak mau pakai baju panjang aku mau taruh ini apa namanya aja namun itu satu sendok langsung kita ulang bismillahirrahmanirrahim bismillah kalau mau di blender juga di blender ya teman-teman selera teman-teman aja dan ini udah lembut ya teman-teman dan aku juga tadi udah naruh gula merahnya sekarang aku mau taruh sekalian sama asapnya dan aku juga mau langsung ngeprek lengkuas disini soalnya udah aku mendidihin teman-teman airnya dan aku juga apa namanya ditaruhin biji nangka aku punya biji nangka sedikit orang lombok kalau masak sayur asam itu ditaruhin biji nangka teman-teman sekarang kita mau taruh bumbunya ya aku juga udah ngerbus ampela teman-teman dari tadi ini juga udah matang kita angkat dulu aku juga mau matiin api yang disini kita pindahin ya teman-teman soalnya ini biji nangkanya udah matang kita mau naruh bumbu itu teman-teman menjenangkanya Masya Allah dan ayo kita taruh bumbunya bismillahirrahmanirrahim biarin mendidih nanti aku mau taruh sayurnya dan aku juga langsung naruh daun salam dan aku juga mau naruh sayur sekalian ya jadi satu panggi teman-teman nanti kita cicipin rasanya ya kita biarin dulu mendidih nanti kita cicipin rasanya dan kita lanjut teman-teman mau masak ke ampela ya disini aku udah siapin bumbunya teman-teman disini ada satu butir bawang merah udah aku potong ya teman-teman dan disini ada sepuluh butir cabai hijau dan disini ada sedikit ruas udah aku potong-potong juga dan disini 5 siom bawang putih dan disini ada daun jeruk dan ada daun salam juga satu lembar daun salam dua lembar daun jeruk ya teman-teman dan disini juga ampelannya aku mau potong-potong teman-teman kecil-kecil soalnya aku gak mau terlalu gede kayak gini aku mau potong kecil-kecil kayak gini kayak gini ya teman-teman ini aku bikinnya satu piring ya teman-teman mungkin ini berapa gram kurang tahu tadi insyaallah enak banget ini nanti teman-teman jangan di skip ya teman-teman jangan ditonton sampai selesai konten-konten aku mudah-mudahan bermanfaat konten-konten aku ini semuanya bagi teman-teman semuanya cukup ini kalau aku berdua sama anak aku kalau suami aku kan gak makan-makan kayak gini teman-teman aku sama anak aku aja anak aku mau udah lidahnya orang Indonesia jadi kalau dimasakin masakan Saudi itu ya gak terlalu anak aku itu teman-teman jadi kalau aku masakin suami aku sendiri gitu jarang-jarang sih kita masak soalnya suami aku sering makan di tempat kerjaan teman-teman jadi aku kalau masak itu buat dua hari kayak gitu teman-teman aku mau lanjut potong dulu ya aku pindahin lagi panci teman-teman tadi disini sekarang disana insyaallah ini aku udah selesai potong teman-teman sekarang aku mau goreng terlebih dahulu ya ampelanya kalau gak mau digoreng juga gak apa-apa ya teman-teman soalnya kan udah direbus gitu mana pun mau goreng sebentar aja jadi kita tumis bumi udah matang ya teman-teman kita taruh langsung ampelaknya aku gak pakai tomat ya teman-teman kalau mau dipakai tomat juga boleh ya aku juga mau naruh di jalan-jalan sedikit aja dan garam secukupnya aku juga mau naruh gula pasir sedikit ya teman-teman biar ada rasa sedikit sedikit aja dan ini udah matang teman-teman sambal ampelak habis hidup kita ngasihin apinya kita cicipkan lebih dahulu teman-teman apakah kurang garam atau enggak ya semuanya kurang garam sedikit aja sama teman-teman udah matang ya semua makanan kita dan sekarang kita mau makan soalnya udah lapar teman-teman Masya Allah terbaru 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 sambal hati cabai hijau Masya Allah terbaru 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 dan disini juga ada semangka teman-teman ada semangka dan gak lupa juga ikan asin ikan asin yang dari kemarin teman-teman belum habis soalnya asin banget ini jadi sedikit-dikit aku makan Insya Allah jangan lupa kita bersyukur ya buat makanan hari ini tambah kita bersyukur di apa namanya ditambahin lagi rezeki kita teman-teman mari kita makan kita mau taruh sambal yang mempelah dulu ya kali ini aku makan sendirian soalnya anak aku belum lapar katanya mee dan kemudian si aku 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 aku